Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lortyari di video kali ini aku akan memberikan empat resep tulisan yang simpel dan pastinya tuh enak banget dari olahan daging sapi jadi kalau kalian ada stok daging sapi atau daging kami di rumah kalian wajib coba resep-sep beli ini ya teman-teman karena di jam ini bakal ketagihan dan cara bikinnya itu gampang banget untuk resep selengkapnya kalian silahkan tonton aja ya video aku ini sampai akhir untuk kamu dan saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih saya sudah menyediakan daging sapi ya teman-teman kebetulan daging sapinya itu masih agak sedikit beku kalau menurutku dagingnya masih beku kayak gini itu lebih gampang dipotong ya teman-teman kalau kalian enggak suka atau enggak ada daging sapi kalian bisa gunakan juga daging ayam daging kambing atau daging bebek juga boleh ya teman-teman untuk ukuran daging sapinya ini aku potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga ulangi sampai semuanya selesai ya selamat menikmati lanjut ini untuk bumbunya aku akan haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman atau kalau kalian mau yang diulek juga enggak papa silahkan diulek sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya ini aku akan haluskan tapi jangan terlalu halus juga ya teman-teman masih agak kasar biar ada sedikit teksturnya aja lanjut disini aku udah sediakan wajan kemudian aku akan tumis terlebih dulu untuk bumbu yang udah aku haluskan karena kebetulan tadi pas memlendernya aku tambahkan sedikit air ya teman-teman jadi ini aku tunggu sampai airnya tuh menyusut lanjut aku akan masukkan bumbu kasarnya ada lengkuas serai dan daun jeruk kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya ada garam kaldu bubuk serta gula merah lanjut aku akan masukkan daging sapi yang udah aku potong tadi ya teman-teman aduk-aduk ini aku masak sampai kadar air yang ada di daging sapinya itu menyusut ya teman-teman jadi agak lumayan lama juga ini aku masak dengan menggunakan api sedang aja takutnya kalau menggunakan api terlalu gede nanti bisa kosong kemudian aku tambahkan sedikit lada bubuk lalu aku tambahkan juga sedikit lada hitam dan terakhir aku masukkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman untuk lada hitam kalian sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman kalau kalian nggak suka di skip untuk lada hitamnya kemudian aku akan aduk-aduk sampai air yang ada di dalamnya itu keluar dan menyusut ya nah ini untuk bumbunya itu udah menyusut ya teman-teman kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja karena kebetulan untuk daging sapinya kan belum matang jadi harus dimasak beberapa saat lagi ya teman-teman tunggu sampai airnya itu mendidih baru nanti aku akan masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman tidak lupa aku tutup nah ini udah hampir menyusut kuahnya jadi sesekali usahakan di aduk-aduk ya teman-teman biar tidak kosong bagian bawahnya kalau udah seperti ini jangan lupa tas rasa apakah rasanya udah pas apa belum kalau belum kalian tinggal tambahkan aja ini untuk ricah-ricah daging sapinya udah matang kemudian siap untuk disajikan ya teman-teman atau buat kalian yang suka daun kemangi untuk ricah-ricahnya kalian bisa tambahkan ya teman-teman sesuaikan selera kalian masing-masing aja tapi buat teman-teman yang gak suka daun kemangi kalian bisa skip ya disini saya sudah siapkan bawang merah kemudian aku iris-iris seperti ini lalu aku cincang kasar ya untuk bumbu-bumbunya disini aku akan iris-iris aja tapi kalau kalian mau dihaluskan juga gak apa-apa ya teman-teman sesuai dengan selera kalian masing-masing aja lanjut ini aku akan tambahkan juga 2 siumpang putih juga sama aku iris-iris kemudian aku akan cincang kasar seperti ini lalu sisihkan ya kemudian biar ada rasa pedesnya ini aku tambahkan juga 2 buah cabai rawit untuk cabai rawitnya aku akan iris-iris juga seperti ini kemudian aku akan tambahkan juga 1 lonjer daun bawang kemudian aku akan iris seperti ini usahakan pisahkan antara bagian yang putihnya dan bagian yang hijau ya karena nanti pas memasukkannya itu beda waktunya setelah itu sisihkan ya kemudian aku tambahkan juga cabai rawit hijau kemudian sama aku iris-iris seperti ini kalau kalian tidak ada cabai rawit hijau kalian juga bisa tambahkan cabai keriting atau cabai besar juga boleh ya teman-teman karena kebetulan di rumah stok itu tinggal ini jadi aku gunakan stok yang ada di rumah aja setelah itu sisihkan ya lanjut ini aku akan tambahkan juga bawang bombay untuk lampu bombaynya disini aku gunakan 1 per 4 bagian aja ya teman-teman kemudian aku iris memanjang kayak gini lalu setelah itu sisihkan ya disini aku sudah sediakan daging sapi kemudian aku akan iris-iris aja disini aku akan iris agak tipis-tipis memanjang seperti korek api gitu ya teman-teman usahakan jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman ulangi sampai semuanya selesai ya selamat menikmati selamat menikmati lanjut disini aku udah siapkan wajan kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng kemudian masukkan daging sapi yang udah aku iris tadi ya Tumis sampai daging sapinya itu agak mateng Nah kurang lebih seperti ini Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku iris-iris tadi Ada capek rawit merah, capek rawit hijau, bawang merah, bawang putih, daun jeruknya Ini aku becek-becek ya biar aromanya itu keluar Kemudian aku tambahkan jahe dan tidak lupa aku tambahkan juga lengkuas ya Lalu tambahkan sedikit kaldu bubuk dan garam Tidak lupa aku tambahkan juga gula ya Aku tambahkan juga lada bubuk dan lada hitam Disini aku gunakan dua macam lada ya teman-teman Ada lada putih dan lada hitam Tapi kalau kalian adanya lada putih juga gak apa-apa Tambahkan yang ada aja Biar cepat empuk Ini aku akan tutup ya Karena teksturnya tadi aku lihat itu terlalu kering Jadi aku akan tambahkan sedikit air Ini aku masak sampai daging sapinya itu benar-benar empuk ya Nah ini udah hampir matang seperti ini Dan ini tadi belum aku tambahkan kecap ya teman-teman Disini aku akan tambahkan sedikit kecap manis dan sedikit saus tiram Tadi itu aku kelupaan jadi mohon maaf Lalu tambahkan juga bawang bumbay Serta daun bawang yang bagian putihnya Tumis sebentar aja Sampai bumbunya tadi meresap ya Kemudian jangan lupa ditutup Nah setelah itu jangan lupa tes rasa ya teman-teman Apakah rasanya pas apa belum Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja Dan untuk yang terakhir ini aku tambahkan daun bawangnya yang bagian hijaunya Nah kurang lebih seperti ini Ini tuh udah empuk untuk daging sapinya Dan rasanya udah pas tadi udah aku cicipin Sekarang tinggal siapkan piring Lalu siap untuk disajikan ya Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman Ini tuh enak banget Apalagi kalau kalian makannya dengan menggunakan nasi air Dijamin buat kalian yang mau diet pasti gagal deh Setelah coba resep saya satu ini Disini untuk perbumbuannya Aku akan iris-iris aja ya teman-teman Aku udah sediakan 3 siung bawang merah Kemudian 2 siung bawang putih Ini aku iris-iris seperti ini Tapi kalau kalian mau bumbunya diulek juga gak apa-apa ya Silahkan aja Lanjut ini untuk buncisnya Udah aku cuci bersih ya Dan udah aku buang pangkal dan ujungnya Jadi tinggal diiris-iris aja Kemudian untuk daun bawangnya Ini aku juga iris-iris aku iris secara maasya ya Biar sesuai dengan buncisnya tadi Lanjut ini aku akan tambahkan sedikit aja Untuk ruang pumbainya Karena ini ukurannya tuh besar Jadi ini aku gunakan sekitar 1 per 4 bagian aja Untuk yang kecil mungkin separuh aja cukup ya teman-teman Kemudian sisikan Kemudian ini untuk cabai rawitnya aku iris-iris aja Kalau kalian mau ditambahkan cabai keriting juga gak apa-apa ya teman-teman Kemudian ini untuk daging sapinya Aku akan iris tipis dan agak memanjang ya teman-teman Kayak korea begitu Karena kebetulan kemarin aku tuh belinya Yang udah potongan seperti ini Jadi semuanya udah dipotong-potong Tapi masih aku bisa digunakan ya Untuk dipotong korea kayak gini Untuk dagingnya Kalian bisa gunakan daging ayam Atau daging kambing juga boleh ya teman-teman Setelah aku iris untuk dagingnya Ini aku akan marinasi ya teman-teman Aku tambahkan sedikit lada hitam Kemudian ini aku tambahkan juga lada putih Kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin Terus kecap manis Dan ini sekitar 2 sendok teh tepung maizena Kemudian ini aku akan aduk-aduk kayak gini Menggunakan tangan ya Ini tadi aku udah cuci tangan Setelah itu diamkan sekitar 10-15 menit ya Teman-teman Nah ini untuk daging sapinya Aku akan tumis terlebih dulu Ini aku akan tumis sampai daging sapinya itu Kurang lebih setengah matang Baru nanti aku akan angkat dan tiriskan ya Pakai kurang lebih seperti ini Ini udah sangat matang dagingnya Terus aku akan angkat Ini bekas dari untuk menggoreng daging sapi tadi Nggak aku cuci ya Langsung untuk menulis perbumbuannya tadi Kemudian daun jeruknya Aku masukkan juga Tumis sebentar aja Lanjut Masukkan juga buncisnya Kalau kalian nggak ada buncis Kalian bisa gunakan kacang panjang ya teman-teman Aduk-aduk Oke lalu aku akan masukkan daging sapinya Terus untuk perbumbuannya Ada garam, gula, serta kaldu sapi Nah ini aku tambahkan sedikit aja air ya teman-teman Biar cepat matang Jangan lupa Aku tambahkan juga kecap manis Ini untuk ladanya Aku tambahkan lagi ya Nah aduk-aduk Jangan lupa sekali ditutup ya teman-teman Biar cepat matang Oke ini setelah daging sapinya Dan jusnya udah matang Aku akan masukkan Bawang bumbanya Ini aku akan masak sekitar 1 menit aja ya Untuk bawang bumbanya Jangan lupa Kalian Cek rasa Udah pas apa belum Kalau belum Kalian tinggal tambahkan aja ya Dan untuk yang terakhir Ini aku akan masukkan daun bawangnya Setelah itu aduk-aduk Ini masak sebentar aja ya teman-teman Oke setelah seperti ini Matikan api dan Ini siap untuk disajikan ya Ini tuh rekomen sekali Buat kalian yang gak suka sayur Yang suka makan daging Jadi kalian bisa sekalian Masak sayur dan daging ya Banyak enak banget Kalian ngecik coba di rumah Untuk bahan-bahannya Disini saya sudah menyediakan 3 siung bawang merah Kemudian aku akan iris tipis Seperti ini ya teman-teman Untuk bumbu masakanku kali ini Semuanya tuh diiris Jadi kalau kalian mau Kalian diulat juga gak apa-apa ya Sesuaikan selera kalian Masak-masak aja Untuk bawang putihnya Juga sama ya teman-teman Aku akan iris tipis Seperti ini Kemudian sisihkan Lanjut ini aku juga Sudah siapkan Cabai rawit hijaunya Ini aku akan iris Seperti ini Kemudian ini aku akan iris juga Cabai hijau keritingnya Kali ini aku mau bikin Versi yang gak pedas ya teman-teman Jadi semuanya Aku gunakan cabai hijau Kalau kalian mau yang versi Pedas cabai hijaunya Kalian bisa gantikan Dengan menggunakan Cabai merah ya Lanjut aku akan tambahkan Satu per tiga bawang bumbai Karena kebetulan bawang bumbainya Ini ukurannya agak besar Jadi aku tambahkan Sesukupnya aja Kemudian ini aku akan iris Seperti ini ya teman-teman Lalu sisihkan Untuk daging sapinya Ini aku akan Iris tipis-tipis Kemudian aku akan Iris memanjang Seperti ini ya Disini aku menggunakan Daging sapi yang ada Sedikit lemak Jadi biar lebih enak Kalau pas ditumis Lanjut untuk daging sapinya Aku akan marinasi terlebih dulu ya teman-teman Ini tadi udah selesai dipotong Kemudian aku tambahkan sedikit Lada hitam Kemudian aku tambahkan juga Lada putih yang di buruk Lanjut aku akan tambahkan juga Sedikit kecap asin Kemudian sedikit kecap manis Lalu aku tambahkan juga Tepung maizena Disini aku gunakan Sekibar 2 sendok teh Kemudian ini aku akan Aduk-aduk seperti ini ya Biar semua bumbunya itu Merata Ini aku udah suci tangan ya teman-teman Selanjutnya aku akan Siapkan wajan Kemudian tambahkan Sedikit minyak goreng Kemudian tumis Bawang merahnya Terlebih dulu Sama bawang putih ya teman-teman Tumis sampai aromanya keluar Lalu aku masukkan juga Daun jeruk Serta lengkuasnya Kemudian masukkan Daging sapi Kalau kalian gak suka Daging sapi Bisa diganti Menggunakan daging kambing ya teman-teman Ini kayaknya Masih kurang petis Jadi aku tambahkan lagi Sedikit lada hitam Dan lada putih ya teman-teman Tapi kalau kalian gak Begitu suka Kalian bisa skip aja ya Karena tadi pas marinasi Udah aku tambahkan Ini aku akan tumis Kemudian ini aku akan Masukkan juga Cabai keriting Hijau Dan cabai rawit hijaunya Oh ya maaf tadi Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman Maaf videonya tadi tuh Sempat kesekip Kemudian ini aku akan Masukkan Perbumbuannya Ada Gula merah Garam Serta Kaldu jamur Kalian bisa gunakan Kaldu sapi ya teman-teman Kebetulan kaldu sapi Di tempat gue tuh Lagi habis Tengnya Jadi gunakan yang ada Aja Kemudian jangan lupa Diunggap Dan sesekali Kalian Aduk ya Biar tidak gosong Kalian bisa Tambahkan air ya Biar cepat matang Kemudian ini aku Tambahkan sedikit aja Kecap manis Dan terakhir ini Aku akan Masukkan Bawang bombaynya Aku tuh suka Bikin tumisan Seperti ini Kalau bawang bombaynya Itu masih ada sedikit Keras Kayak gitu Aku gak begitu suka Kalau bawang bombaynya Itu lembek ya teman-teman Ini aku tutup Sebentar lagi Karena dagingnya Masih sedikit Alot Oke Setelah seperti ini Jangan lupa Koreksi rasa ya Apakah rasanya Udah pas Apa belum Kalau sekiranya Belum Kalian tinggal Tambahkan api Ya teman-teman Lalu Matikan api Dan siap Untuk disajikan ya Dan hasilnya tuh Seperti Ini teman-teman Ini cocok sekali Apalagi sekarang Lagi Hari Raya Korban Jadi kalau kalian punya Stok daging di rumah Kalian wajib Coba resep saya Kali ini ya teman-teman Dijamin Kalian bakal ketagihan Dan disini Aku udah siapkan Seperti biasa Nasi Anglat Untuk coba Icip-iccip Menumasakan Kukal ini ya teman-teman Gimana rasanya Enak atau enggak Ini aku gunakan Tangan aja ya Karena kebetulan Tapi tanpirus Agak sakit Takutnya kalau Ini kepedesan Sebenarnya Komen teroksi Maka akan coba ya Gimana rasanya Untuk tekstur daging sapinya Buka empuk Atau enggak Kalau menurutku Untuk daging sapinya Itu pasti Teman-teman Gak begitu Empuk Dan gak begitu Keras Cuman kalau Untuk Orang tua Atau lansia Kayaknya Agak Sedikit keras Ya harus Dimasak lagi Tapi tetap Enak kok Oke teman-teman Untuk menu Masakanku kali ini Sekiranya cukup Sampai disini dulu ya Teman-teman Terima kasih Udah menonton Dan jangan lupa juga Kalian tonton video aku Yang lainnya ya Karena aku udah bikin Banyak video disana Jadi kalian tinggal Scroll aja ya Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai ketemu